Jika kita membicarakan masalah pertanggung jawaban, maka akan berkaitan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi itu bahkan organisasi yang ada, misalnya ada manajer kepala bagian, kemudian ada karyawan, semacam itu. Struktur organisasi ada dua jenis, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi, wewenang itu seluruhnya ada pada pusat, sedangkan kalau desentralisasi itu hanya sedikit wewenangnya tersebar, terdesentralisasi kepada misalnya yang lebih rendah atau kepada daerah-daerah misalnya seperti itu. Mengapa kita mau menggunakan desentralisasi? Jadi kalau sentralisasi terpusat, kalau desentralisasi menyebar. Umumnya semakin besar organisasi, mereka akan semakin desentralisasi, mereka akan semakin menyebar, bukan terpusat. Mengapa? Alasannya adalah yang pertama penggunaan data lokal dan kecepatan pengambilan keputusan. Teman-teman silakan dibuka modulnya. Kalau penggunaan data lokal, itu karena misalnya perusahaan punya banyak cabang. Manager di cabang itu lebih mengenal atau lebih memahami pelanggan atau konsumen yang ada di daerah itu. Maka itu data yang mereka punya itu lebih lengkap dan lebih akurat daripada punya pusat. Karena pusat kan mungkin tahu secara garis besar saja, tidak tahu secara spesifik mengenai orang-orang di sekitar situ. Nah, maka itu datanya, data di lokal itu lebih lengkap, oleh karena itu lebih baik desentralisasi. Kemudian, kecepatan pengambilan keputusan. Kalau di daerah misalnya, manager harus memutuskan suatu hal, itu langsung diputuskan saja kalau desentralisasi. Kalau mau menjual 100 unit, ya sudah kita harus menjual 100 unit, karena pelanggan di sini membutuhkan 100 unit. Kita tidak usah menunggu perintah dari pusat. Nah, itu desentralisasi yang pertama. Yang kedua, karena fokus kerja manajemen pusat. Karena di daerah-daerah atau di cabang-cabang sudah ada manajernya, sudah ada yang ngurusi, maka orang-orang di pusat itu untuk akan lebih fokus pada pekerjaan jangka panjang. Seperti kerjaan manajerial, tidak ngurusi, tidak terlalu memikirkan yang ada di daerah-daerah. Yang kecil-kecil itu sudah ada yang ngurusi, jadi saya fokus ke yang jangka panjang. Contohnya seperti itu. Kemudian, pelatihan untuk memotivasi manajer. Misalnya dalam mengambil keputusan, manajer daerah diikut sertakan. Nah, mereka di sini akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik atau memberikan masukan-masukan yang lebih baik itu salah satu memotivasi mereka. Kemudian meningkatkan kompetisi. Karena setiap cabang misalnya mempunyai mempunyai wewenang masing-masing, mempunyai kesempatan untuk memutuskan sendiri, maka itu bisa saling berkompetisi antar departemen atau antar cabang. Seperti itu, oke. Oke. Sekarang ada yang disebut dengan pusat pertanggung jawaban atau responsibility center. Responsibility center adalah suatu segmen usaha di mana manajer bertanggung jawab terhadap satu set aktivitas tertentu. Akutansi pertanggung jawaban atau responsibility accounting merupakan sistem yang mengukur hasil dari setiap pusat pertanggung jawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer. Jadi, ada pusat pertanggung jawaban itu misalnya segmen atau divisi tertentu, manajernya yang bertanggung jawab atas aktivitas tertentu, kalau akutansi pertanggung jawaban itu pelaporannya, cara melaporkan akutansinya. Seperti itu. Umumnya, akutansi pertanggung jawaban yang disebut pertanggung jawaban seperti yang kita pernah pelajari sebelum-sebelumnya, yaitu membandingkan anggaran dengan pelaksanaan. Anggarannya berapa, pelaksanaannya berapa, nanti selisihnya berapa, ini yang kita akan bahas dalam akutansi pertanggung jawaban. Kemudian, ada yang disebut dengan tipe pusat pertanggung jawaban. Tadi kan pusat pertanggung jawaban ada pada segmen-segmen tertentu, dengan manajer tertentu. Nah, apasajakah pusatnya itu? Ada disebut pusat kos, pusat pendapatan, pusat taba, dan pusat investasi. Di modul bisa teman-teman lihat di halaman 6.6. Ada empat tipe pusat pertanggung jawaban. Yang pertama, pusat kos, yaitu manajer bertanggung jawab terhadap kos yang berada pada wawonannya. Jadi, tanggung jawabnya hanya pada kos, tidak pada yang lainnya. Kemudian, pusat pendapatan, ya bertanggung jawab atas pendapatan saja. Kalau pusat laba, pendapatan, manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan dan juga kos. Karena laba itu kan pendapatan dikurangi kos. Seperti itu. Yang keempat, manajer berhak melakukan investasi dan harus mempertanggung jawabkan pendapatan dan kos yang terkait dengan investasi. Jadi, kalau yang investasi berkaitan dengan investasi, berkaitan kalau investasi berarti harus berinvestasi berapa banyak atau harus mengeluarkan uang berapa banyak dan pendapatannya dari investasi itu berapa banyak itu harus dicatat atau dipertanggung jawabkan oleh manajer di bagian ini. Nah, kemudian, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam model pengawasan, yang pertama, bagian unit organisasi yang akan dikendalikan atau responsibility center. Di sini, unsur yang harus ada dalam akutansi pertanggung jawaban adalah menentukan tempat yang akan dikendalikan. ini lebih kepada Oke, sebentar. Oke, jadi sebelumnya. Berikut adalah unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam model pengawasan. Yang pertama, bagian atau unit organisasi. Ini berkaitan dengan struktur organisasinya. Kemudian, penanggung jawab bagian, responsibility person atau manager. Yang ketiga, anggaran sebagai alat pengendali atau budget. Yang keempat, laporan pertanggung jawaban, responsibility report. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah bagian atau unit organisasi sebagai pusat pertanggung jawaban. Fungsi struktur organisasi adalah untuk penetapan dan penentuan. Yang pertama, deskripsi tugas masing-masing. Kedua, deskripsi wawonan dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, garis pelaporan pertanggung jawaban. Jadi, unsur-unsur yang ada dalam akuntansi pertanggung jawaban, yang pertama adalah bagian unit organisasi. Yang pertama ini berkaitan dengan struktur organisasi.